Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Warga Purnama Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Intro Halo teman-teman semua Kali ini keluarga Purnama mau jalan-jalan Ke sebuah restoran yang cukup unik Yang berada di daerah Harpe City, Cilengsi Nah, Alhamdulillah Sekarang kita sudah sampai di restorannya Yang bernama Hobbit Hills Eco Village dan Resto Nah, di Resto Hobbit Hills ini Memiliki lahan parkir yang cukup luas Jadi, kamu kalau bawa mobil Ataupun sepeda motor Tidak perlu khawatir Kesulitan mencari lahan parkir ya Dari tempat parkir Untuk memasuki Hobbit Hills ini Kita tinggal ikuti saja jalan setapak Yang melewati lorong Yang terbuat dari tanaman-tanaman Ketika kita melewati jalan setapak Menuju tempat makan Hobbit Hills Di bagian sebelah kiri Kita bisa melihat sebuah danau buatan Namun, sayangnya Danau ini belum dimanfaatkan Untuk menjadi tempat wisata Ataupun tempat bermain Para pengunjung yang berada di sini Nah, begitu kita masuk ke bagian dalam Kita bisa melihat konsep tempat makan di Hobbit Hills ini Lebih banyak bagian outdoornya teman-teman Di mana kita bisa lihat Di sini banyak sekali meja dan kursi-kursi Yang berada di tengah-tengah halaman rumput Yang begitu luas Di tempat ini Dan juga pemandangannya bagus banget teman-teman Dan di bagian sampingnya pun Terdapat tempat makan yang berbentuk saung Yang bentuknya cukup unik Itu berbentuk bulat seperti rumah Hobbit Yang ada di film Lord of the Rings Dan warnanya pun sangat menarik Yaitu berwarna-warni Dan yang bikin suasana tambah asik Ketika kita datang ke sini Ada acara live musik Yang tentunya sangat menghibur Dan memanjakan telinga para pengunjung Dan ketika menjelang malam Lampu-lampu yang ada di Hobbit Hills ini pun dinyalakan Yang dimana lampu-lampu ini membuat semakin indah Suasana yang ada di Hobbit Hills ini teman-teman Nah ini merupakan suasana di dalam saung yang berbentuk seperti rumah Hobbit Dimana disini ada konsepnya yang lesehan Seperti ini Dan ada juga yang konsepnya memiliki meja dan juga kursi Untuk menu makanan yang ada disini pun cukup bervariasi teman-teman Dan harganya pun relatif cukup terjangkau Dengan kisaran harga 20 ribuan sampai 60 ribuan Dan disini juga ada menu paket untuk 4 orang teman-teman Dan untuk menu minumannya pun harganya cukup terjangkau Dari mulai 5 ribuan sampai 20 ribuan Nah di Hobbit Hills ini Selesai kita memesan makanan Kita langsung membayarnya di kasir teman-teman Lalu setelah itu kita akan diberikan seperti alarm Dimana alarm ini akan berbunyi apabila pesanan kita sudah selesai Dan siap diambil di dekat meja kasir Jadi untuk makanannya kita harus ambil sendiri ya teman-teman Karena tidak ada pelayan yang akan mengantarkan makanan yang kita pesan Nah makanannya pun sudah jadi Dan siap untuk disantap teman-teman Waktu kita kesini kita memesan 3 jenis makanan Yaitu nasi goreng biasa Nasi goreng ayam Dan juga mie goreng ayam Untuk minumannya kita memesan 2 jenis minuman Yaitu es teh manis Dan juga es jeruk Setelah puas menikmati makanan yang ada disini Kita juga bisa menikmati suasana malam hari yang sangat indah di Hobbit Hills ini Karena disini banyak sekali lampu-lampu menggantung Seperti lampion Yang menambah suasana malam hari menjadi lebih indah Apalagi ditambah dengan suara alunan musik Dari acara live akustik Yang tentunya semakin memanjakan telinga para pengunjung yang ada disini Dari acara live akustik Hobbit Hills ini dipenuhi dengan halaman yang memiliki taman dan juga rumput teman-teman Jadi kalau kita ajak anak-anak kesini Mereka pasti seneng banget Untuk bermain-main dan juga berlari-larian disini Nah gimana teman-teman Bagus banget kan suasana yang ada di Hobbit Hills ini Dan untuk operasionalnya Selama masa new normal ini Hobbit Hills buka dari jam 11 siang Sampai jam 8 malam ya teman-teman Oke teman-teman Kita sekarang sudah mau pulang Oke kesimpulan dan juga kesan kita selama makan di Hobbit Hills ini Yaitu adalah Pertama untuk makanannya rasanya cukup enak Dan juga menu makanannya bervariasi Lalu untuk harganya pun cukup terjangkau Dan yang paling penting adalah Suasana dan pemandangan yang ada disini Itu unik dan juga bagus banget teman-teman Apalagi kalau kamu datang sore ataupun malam hari Biasanya disini kalau weekend sering ada live akustik Jadi asik banget kalau kamu makan disini Bareng sama keluarga ataupun sama teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu ya review kita Mengenai Hobbit Hills ini Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Supaya kita lebih semangat lagi Buat video-video yang lain Terima kasih See you Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video